Kemarin dirapat pimpinan mendukung naturalisasi lalu dilanjutkan oleh perapat komisi 3 dan 10 perjalan lancar Terkait hasil, Swat Garuda sanggup mempermalukan Vietnam dengan skor 3-0 dari dua laga di atas Para pemain naturalisasi tersebut bisa dikatakan tampil cukup memuaskan Jai Idzes tampil kokoh di lini bertahan dan sukses mencetak satu gol Tom Haya menorehkan satu asis, sedangkan Ragnar mengukir satu gol Sementara itu, Shin Taeyong belum lama ini mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan Kembali ketambahan pemain naturalisasi baru sebelum bulan Juni 2024 Hanya, pelatih asal Korea Selatan itu belum mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud Namun, Shin Taeyong mengisyaratkan bahwa pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia lebih dari satu Pelatih yang sering disapa ST itu lalu mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erik Thohir Apresiasi tersebut didasari dari usaha yang telah dilakukan PSSI dalam memproses pemain naturalisasi Shin Taeyong percaya para pemain naturalisasi bakal semakin membuat Timnas Indonesia menjadi lebih kuat Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erik Thohir atas dukungannya Yang diberikan, ini akan membuat Timnas Indonesia semakin maju ke depannya Kata Shin Taeyong, dilansir bolasport.com dari Instagram Timnas Indonesia Komentar Erik Thohir usai Timnas Indonesia bantai Vietnam Singgung kualitas dan mental, Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengapresiasi para pemain Yang berhasil membantai Vietnam dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 3-0 atas Vietnam dalam laga keempat grup F Yang berlangsung di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024, skuad Garuda sukses mempermalukan Vietnam di kandang melalui gol yang dicetak Jai Idzes pada menit ke-9 Ragnar Orat Manggoen 23, dan Ramadan Sananta 98 Kemenangan Tim Merah Putih atas Vietnam ini sangat berarti buat skuad Garuda Pasalnya, Tim Asuhan Shintayong ini akhirnya berhasil memutus kutukan 20 tahun tak pernah menang di Hanoi Timnas Indonesia tercatat bahwa terakhir kali menang di Hanoi pada 2004 lalu Sehingga ini hasil yang sangat memuaskan buat skuad Garuda Bahkan ini menjadi sejarah buat Tim Merah Putih Karena memutus catatan buruk tersebut Erik Thohir pun mengaku senang melihat Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan Yang luar biasa ini, menurutnya Rizky Ridho dan kawan-kawan memang layak untuk diapresiasi Orang nomor 1 di PSSI itu menilai bahwa Asnawi dan kawan-kawan bisa tampil tenang dan luar biasa Sehingga meraih kemenangan Alhamdulillah kita berhasil meraih 3 poin di kandang Vietnam Ujar Erik Thohir sebagaimana keterangan yang diterima bolasport.com Selasa, 26 Maret 2024 Mental dan ketenangan para pemain tentu patut mendapatkan apresiasi Ucapnya Mantan pemilik Inter Milan itu mengatakan bahwa permainan yang ditunjukkan Timnas Indonesia ini luar biasa Menurutnya kualitas dan mental para pemain telah meningkat pesat Untuk itu, meraih kemenangan pertama kali di markas Vietnam setelah 20 tahun tak Pernah menang ini menjadi pembuktian luar biasa para pemain Terakhir kita menang di Vietnam itu saat piala AFF yang namanya masih piala Tiger pada 2004 Kata Erik, ini menjadi bukti perubahan baik dari sisi kualitas dan mental bertanding yang mengalami peningkatan signifikan Jelasnya, mental para pemain memang telah meningkat pesat Akan tetapi, dalam kesempatan ini Erik Thohir juga mengingatkan kepada pemain agar tak berpuas diri terlalu cepat Pasalnya, tim Merah Putih masih memiliki dua laga sisa untuk memperbutkan tiket lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih akan bertanding dengan Irak pada 6 Juni dan menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024 Pasalnya, perjuangan tim Nas Indonesia belum selesai dan dua laga terakhir tim Merah Putih akan berlaga di kandang Oleh karena ini, Erik berharap para pemain tetap fokus agar bisa lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya Kita tetap fokus untuk menghadapi dua pertandingan selanjutnya di bulan Juni untuk lolos ke babak berikutnya tegas Erik Pria berusia 53 tahun itu berharap para pemain bisa tampil maksimal di dua laga nanti Pasalnya, tim yang lolos keputaran Ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya secara otomatis juga lolos ke Piala Asia 2027 Oleh karena itu, agar tim Nas Indonesia bisa mengamankan dua turnamen tersebut Erik berharap Ramadan Sananta dan kawan-kawan bisa tampil bagus pada dua laga tersebut Dengan harapan tim Nas Indonesia bisa mempertahankan posisi kedua klasemen grup F Hal ini karena saat ini tim Merah Putih berada di posisi kedua klasemen grup F dengan mengemas 7 poin Sehingga mereka hanya butuh satu kali kemenangan lagi untuk mengunci posisi ini Pasalnya, apabila mereka bisa mengunci satu kemenangan tim Nas Indonesia bakal mengemas 10 poin Dengan begitu, Vietnam tak akan bisa mengejar tim Merah Putih karena saat ini The Golden Star Warriors masih berada di posisi Ketiga dengan mengemas 3 poin, masih ada dua laga terakhir Laga hidup mati untuk kita bisa lolos, tutur Erik Tetap fokus untuk kembali meraih hasil terbaik di dua laga berikutnya, pungkasnya Nasib Shin Taeyong di tim Nas Indonesia belum aman Keputusan di tangan Erik Thohir Nasib Shin Taeyong sebagai pelatih tim Nas Indonesia rupanya belum aman Meski berhasil mengalahkan Vietnam dua kali berturut-turut pada bulan ini Duel tersebut merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pada pertemuan pertama, tim Nas Indonesia sukses menumbangkan Vietnam dengan skor 1-0 Pertandingan ini terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024 Laga kedua lalu digelar di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam, pada Selasa, 26 Maret 2024 Lagi-lagi, skuad Garuda mampu mengalahkan Vietnam Tepatnya, tim Nas Indonesia mempermalukan sang tuan rumah dengan skor telak 3-0 Hasil ini sekaligus mengatrol posisi tim Nas Indonesia di ranking FIFA Rafael Struik dan kawan-kawan naik 8 peringkat ke posisi 134 Meski begitu, raihan tersebut rupanya belum membuat posisi Shin Taeyong sebagai pelatih tim Nas Indonesia aman Perlu diketahui, kontrak Shin Taeyong Yong bakal berakhir pada bulan Juni mendatang Pelatih asal Korea Selatan itu perlu memenuhi satu target lagi bila ingin masa baktinya diperpanjang Target tersebut adalah membawa tim Nas U-23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U-23 2024 Yang digelar di Qatar pada pertengahan April mendatang Lebih lanjut, Sumarji menegaskan bahwa nasib Shin Taeyong kini berada di tangan ketua umum PSSI, Erik Thohir Yaitu nanti, kita semua ada tahapan dan janji yang harus dijalankan, kata Sumarji Saya kira jika semua tercapai dan terpenuhi pasti mungkin, diperpanjang, Coach Shin, Taeyong Akhir-akhir ini cukup baik, ada pertimbangan tertentu, nanti Pak Ketum, Erik Thohir, yang mengambil keputusan, ujarnya Sampai jumpa di video selanjutnya